Assalamualaikum guys, balik lagi dengan saya Vian, di video kali ini saya akan bermain game Memories of Wilderness Ya jadi ini game guys, baru tadi malam ya, saya download karena baru dapat notifikasinya Game nya masih versi Taiwan, untuk bahasanya Cina Jadi ini game juga sudah pre-download atau official launch di tab-tab Jadi kalau ada di kalian ya, mau main ini game, nanti status kan ya, linknya di deskripsi, langsung di cek aja guys Ini kita sudah masuk ke tahap ngobrol-ngobrol Ada akuma aja, iblis guys, iblis Kita langsung skip aja ya Dan ini seiyuu nya pakai bahasa Jepang Oke Bisa kalian lihat ya, ini darahnya ada di bawah karakternya tuh, yang melingkar Ada 93%, 91%, musuhnya 100%, babi Babi bertanduk guys Skill Waduh Pakai panci guys Kita dibantu temen kita ya Ada 3 orang, yang satu assassin Yang satu mecha sama ini gundam guys Eh gundam, gunner Nge-drill Mantep cuy Kalah, babinya guys Untung aja dibantu, karena kita sudah sekaret banget ya Tadi itu darahnya sudah di bawah 60% sama 70% Kenapa itu? Langsung aja guys, kita skip Sudah di lobby-nya Kita ikutin lagi ya tutorialnya Tadi kan kayak gameplay tutorial Nah ini tutorial di lobby-nya Chapter 1 Oke Auto masukkan karakter Sudah Langsung gas Musuhnya level 4 Langsung kita skip aja Saya mau ngasih tau guys Kalau kalian mau masuk ke ini game Ada 3 pilihan ya Bisa pake login Apple Watch Facebook Sama Google Jadi gak terlalu ribet ya Buat masuk ke ini game Kita sama might guys Dia bawa kemoceng Oke Oke, kita balik Oh, ngapain lagi? Oh, kita naikkan ke bintang 3 Pakai sartgas Sama medali Rang up Lanjut, kita ke tutorialnya Ngapain lagi nih Gacha guys Tapi cuma 1 kali Ya, karena Awal-awal itu 1 kali itu udah cukup Mudahkan aja Tidak copy-rex lagunya guys Mudahkan Ini guys Sudah Dapat hero SR Saco Weh, saco Kapten boss Kapten Dia kapten Tapi loli guys Lanjut Ke 1 titik 2 Kita Masukkan tim dulu Nah, ini guys Ada Elemen Tapi dia Berbentuknya Mechanic ya Jadi kan bisa Nyesuaikan sendiri Kita ikutin aja ya Tadi full auto Langsung Ke 1 titik 2 Masih sama Musuhnya Kalau jengking Habis itu Di pojok kiri Ada mempercepat Tuh 1 titik 2 Sama 1 titik 4 Jadi kan Kejangan aja Dulu speknya ya Waduh Pakai senso Boss Sama karakternya Anime banget ya Walaupun ini Chibi-chibi Chibi guys Chibi Sudah Habis itu Ini Kita ikutin ya Notifikasinya Kayak game Idol guys Karena kita Disuruh Ngambil hadiah Selama 2 jam Oh Kita balik Ini karakternya ya Yang kita punya Baru 4 Nah ini Ada karakter lagi guys Tuh Dari Grade SSR SR Sama Yang birunya Apa R kayaknya guys Jadi Kalau mau didapatkan Pakai Shard Ada kelipatannya juga ya Kalau Yang biru Mintanya 20 Shard Kalau yang Ungu Atau pink Ini 40 Ini Kuning Mintanya 60 Jadi kelipatan 2 ya Habis itu Kita cek di Stakenya Oh Ada hadiah Di 1.5 Jadi Setiap Kelipatan 5 Kalian bisa Mendapatkan Shard Sama Ini yang Terakhir Karakter Guys Lumayan Dapat karakter Kita Balik Dulu Ke Lobby Kita Cek 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 Dari Yang Pojok Kiri Ini Ini Kalian bisa Beli NTS Dollar 33 Oleh Yang Bawah 1.20 Bawa Ke Buka Ini Ada Fitur Ngobrol Cat Habis Itu Di Pojok Kanan 2.18 Atau Capture 2 Baru Kebuka Nah Ini Karakter Tapi Kita Tidak Bisa Ngecek Keseluruhan Jadi Kalian bisa Ngecek Sendiri Diklik Aja Ada Status Sama Skill Skill Kita Balik Dulu Ini Ada Kunci Jaka Kunci Untuk Kunci Dan Main Sistem Grade Dari N R S R S SSL Yang Tertinggi Habis Itu Oh Kita Bisa Graffiting Cari Bahannya Aja Guys Sudah Bahannya Sudah Graffiting Gitu Aja Habis Itu Ini Medali Yang Buat Upgrade Karakter Habis Itu Ini Story Ceritanya Guys Tuh Gak Tau Ada Anime Atau Engga Saya Belum Pernah Coba Nonton Atau Belum Pernah Cek Cek 218 Chapter 2 Sama 218 Tuh Kalau Kater Level 120 Tadi Tuh Guys Ya Karena Kita Baru Main Jadi Fiturnya Belum Kebuka Lanjut Yang Paling Bawah Ini Shop Guys Tuh NT S Dollar Ini Kita Ambil Yang Gratisan Itu Lumayan Dapat Shard Karakter Lumayan Kalau Dikabung Tabung Ada Yang Gratis Juga Ini Ini Saya Sebut Jewel Jadi Jewel Kita Sudah Dapat 110 Ini Kalian Bisa Beli Nah Ini Kalian Bisa Beli Kita Cek Di Neo Pojok Kanan Bawah Ada Achievement Harvest Storage Guider Setting RTV Email Sama Friend Nah Ini Sudah Bisa 60 FPS Grafiknya Ini Login Selama 7 Hari Guys Tapi Kalian Harus Beli Habis Itu Ini Beli Juga Nah Ini Gampang Banget Guys Kalian Cuma Ngerjakan Clear Stack 1.5 Sampai 2.20 Kalau Kalian Mau Dapat Lebih Ya Easy Cash Ini Beli Juga Oh Apakah Ini Misi Selama 7 Hari Turut Jadi Ya Kayak Game Game RPG Pada Umumnya Kalau Baru Baru Main Kita Cuma Disuruh Ngerjakan Ini Misi Sampai 7 Hari Buat Dapat Ini Hadiah Hadiah Ini Guys Habis Itu Ini Gak Tau Guys Ini Apa Soalnya Level Guys Yang Kita Capai Sampai 40 Cuma 40 Nih Level Yang 7 7 Jaka Level Gak Tau Juga Nanti Gak Cek Sendir Aja Abis Itu Ini Masih Ada Notifikasinya Oh Ini Login Selama 7 Hari Oh Belum Bisa Abis Itu Ada Yang Ngajak Pertemanan Pagi Pagi Buta Nama Kita Masih Pake Nama Cina Kita Pesannya Dapat Tiket Sama Oh Karakter Oh Mutan Mutan Tipenya Guys Melisan 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 Tadi Namanya Guys Kita Dapat Apa Ini Banyak Sama Tiket Gacha Jadi Kita Cobain Gacha Tapi Gacha Jadi Dimana Gachanya Dimana Saya Bingung Langsung Aja Kita Ke Gameplay Bingung Langsung Gas 'll Abang Sampai 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 kan pulau auto udah kita disuruh menjelajah labirin guys Oh iya guys dapat bahan-bahan karena nggak bisa keluar jadi kita clear kan dulu ya ini labirinnya kita lawan babi langsung mati guys apakah ini kayak gulungan guys gulungan kertas kita periksain HP minus 16 persen SP minus 24 Oh ada HP ada SP juga ya kita bisa ngebolang tuh kan kita coba keluar dulu ya Oh bisa guys bisa jadi menurutkan gimana guys kalau menurut saya ini game ya lumayan seru katernya aja anime banget grafiknya udah 3D kalau nggak senyap 3D 3D anime gitu dan saya lebih suka grafik-gapik yang model kayak gini Oke dadah ya selamat menikmati selamat menikmati